Hai semuanya, jumpa lagi di channel youtube Lely Hari ini aku mau masak daging Mau buat gula ya teman-teman Ini bikinnya gampang banget dan rasanya benar-benar enak dan nikmat Nah, sebelum ke proses pembuatannya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku Dan disini juga aku akan berbagi tips Secara merebus daging agar cepat matang Menggunakan panci biasa Tanpa waktu berlama-lama Buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya Dan apa saja bahan yang diperlukan Simak video ini sampai selesai ya Untuk bahan yang diperlukan Disini sudah tersedia Tetelan daging Santan kental Dan ini adalah bahan bumbu yang akan kita haluskan Untuk kelengkapan dan takaran bumbunya Nanti akan aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman Sementara yang ini adalah bahan pelengkapnya Tips memasak daging agar cepat empuk Tanpa memakan waktu yang lama Dengan cara merebus daging selama 15 menit Dalam keadaan panci tertutup Dan setelah 15 menit Matikan api Kemudian diamkan Selama 30 menit Dengan keadaan panci tertutup Setelah didiamkan selama 30 menit Sekarang angkat daging Lalu tiriskan Selanjutnya panaskan minyak secukupnya Kemudian tumis Bumbu halus Lalu masukkan serai Daun salam Daun jeruk Lengkuas Dan juga rempah-rempah Kemudian bumbu ini Ditumis sampai harum Dan juga berubah warna Seperti ini ya teman-teman Setelah bumbu berubah warna Selanjutnya masukkan semua daging Kemudian diaduk-aduk Selanjutnya masukkan santan kental Dan disini aku akan menambahkan Satu gelas air ya teman-teman Jangan lupa diaduk-aduk Agar santannya tidak mudah pecah Masak dengan api kecil ya Lalu diaduk-aduk Nah kalau airnya sudah mendidih seperti ini Sekarang masukkan garam Kaldu bubuk Dan juga asam potong Atau lebih dikenal dengan asam gelugur ya teman-teman Oke selanjutnya Kalau bumbu sudah meresap Dan dagingnya sudah matang Terakhir masukkan cabai utuh Lalu diaduk-aduk Jangan lupa sebelum diangkat Koreksi rasa ya teman-teman Kalau ada yang kurang Kalian boleh tambahin Nah bikinnya gampang banget kan teman-teman Nah sekarang Gula cincangnya sudah matang Dan siap dihidangkan Ini rasanya benar-benar enak Gurih dan lezat Cocok sebagai menu hidangan Bersama keluarga Buat teman-teman di rumah Jangan lupa cobain resep ini ya Jangan lupa untuk menikmati Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba!